Intro Kembali lagi di channel Tanah Selatan Secara eksklusif kita akan mengikuti proses penerbangan layangan laga yang sangat unik ini banyak sekali hal-hal atau bagian yang unik dari layangan laga ini mengangkat budaya Bali layangan laga ini diberi nama Nalendra Dewata dengan aplikasi kain 300 kali tempel dalam setiap kepingan dengan kepingan bersegi 12 jadi kepingan layangan laga ini tidak bulat namun dibuat segi 12 diameternya 80 cm kita akan ikuti proses penerbangannya dari awal sampai akhir hanya di channel Tanah Selatan untuk yang belum subscribe subscribe dulu lah bos agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya lokasi penerbangan berada di Pantai Ketawang Urwarjo dalam acara festival layangan tingkat nasional yang dihadiri dari beberapa negara juga salah satunya adalah Jepang dan ini dia Nalendra Dewata ramai sekali pengunjung disini kawan mengingat dari Pantai Ketawang sendiri sudah cukup terkenal dengan wisatawannya ditambah lagi ada event festival layangan sehingga panitia pun kesulitan untuk menilai layangan karena penonton terlalu berdesakan dan seperti yang kita duga layangan naga ini menjadi buruan para konten kreator pada khususnya Youtube dan TikToker ini dia penampakan depan layangan naga Nalendra Dewata layangan naga ini berasal dari teman-teman pelayang yang berasal dari Lamongan sedikit kita ulas dari bawah kepingan nah disini ada danau ada penari kecak disebelah sana ada jatayu dan di tengah-tengah ada pura di belakangnya ada sunset nah kenapa bisa sedikit lebih tahu karena memang sebelumnya saya sudah bertanya-tanya langsung kepada sang pemilik atau dari tim yang membawa layangan naga ini untuk wawancara atau proses tanya-tanya kita akan tampilkan di video selanjutnya nah ini dia proses persiapan layangan naga Nalendra Dewata dari Lamongan dan karena keunikannya mungkin kalau saya sebagai jurinya nah ini akan mendapat nomor ya kawan bagus sekali rumit unik mengingkat mengangkat budaya Bali nah ini proses pemasangan aksesorisnya sepertinya layangan naga ini belum terlalu sering diterbakkan atau mungkin dibuat untuk event ini nah yang pasti ini sangat jelimet sekali kawan rumit sekali nah ini dari panitia sedang melakukan penilaian atau penjurian nah ini dia sedangkan dari teman-teman kru sedang menyiapkan atau memasang tali menyambungkan kebingan ke kepala layangan naga ini nah layangan naga ini untuk kepalanya mirip sekali dengan konsep layangan janggan dari Bali atau mungkin yang lebih terkenal adalah layangan naga raja nah ini mirip-mirip seperti itulah konsepnya kawan wah ini proses pemasangan tali gojinya ternyata sangat rumit harus masuk-masuk ke sana nah ini dia tingkat kerumitanya oke kita pindah lagi dari depan ramai sekali kawan pengunjungnya disini nah padahal disebelahnya juga ada yang bersiapan terbang namun mereka lebih memilih kesini dan ini adalah satu-satunya layangan naga dengan kepala janggan terbesar dalam event ini ada beberapa juga layangan naga dengan big size atau ukuran sangat besar namun kepalanya tidak seperti ini dan saya sangat suka sekali begitu pun juga teman-teman yang menyaksikan oke masih bersiapan terbang nah ini penantannya disuruh minggir ya tidak kesamplak katanya kawan layangan naga nalendra dewata siap diterbangkan dalam acara festival layangan pantai ketawang purworjo dan 123 oke yuk kawan sudah naik halus sekali nah ini dia nalendra dewata dari bawah seperti ini penampakannya dan ramai sekali disuruh oleh bangunjung dan saya acungkan jempol ini dia penampakannya dari bawah nah kebetulan disini anginnya sepoi-sepoi namun masih kuat untuk mengangkat layangan naga nalendra dewata dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir beberapa video akan kita upload di kesempatan berikutnya jangan lupa subscribe di channel Tanah Selatan terima kasih terima kasih